Hai Sobat Pintar, semangat pagi, jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, Hewan, Sahabatku, Pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang beroleh manusia dari hewan? Lalu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, lebih besar dibandingkan luas daratannya Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Taukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara Anak-anak, hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara Nah, bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Coba kalian cari tahu ya Berikut ini adalah perkembangan pada hewan Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya Taukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan 3 cara Yang pertama, ovifar Yang kedua, vivipar Dan yang ketiga, ovovivipar Berikut ini adalah perkembang biakan hewan secara ovifar Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovifar Berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovifar Ada ayam, burung, penyu Ciri-ciri hewan ovifar adalah Yang pertama, daun telinga tidak terlihat Yang kedua, tidak memiliki puting susu atau kelenjar susu sehingga tidak menyusui Yang ketiga, embryo Mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur Dan yang keempat, sebagian besar berasal dari bangsa aves atau unggas dan reptil Atau hewan melata Meskipun tidak semuanya bertelur Nah itulah ciri-ciri hewan ovifar anak-anak Perkembangan hewan yang kedua adalah vivipar Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui Contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan hewan lainnya Ciri-ciri dari hewan vivipar ini adalah Yang pertama, memiliki daun telinga Yang kedua, sebagian besar berasal dari bangsa mamalia Yang ketiga, memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui anaknya Yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut Dan yang kelima, ketika di dalam kandungan Embryo mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui placenta Itulah ciri-ciri hewan vivipar Berikutnya, yang ketiga, perkembang biakan secara ovovivipar Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar Contohnya adalah ikan pari, tadal, dan ikan gupi Ciri-ciri hewan ovovivipar ini adalah Yang pertama, telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk Yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk Dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk Ciri yang keempat adalah tidak menyusui Nah, itulah ciri-ciri hewan ovovivipar Sekarang, coba kalian tulislah manfaat perkembang biakan hewan secara ovipar dan vivipar Secara umum, perkembang biakan hewan bermanfaat untuk melestarikan jenis hewan tersebut ya Berikutnya, amatilah gambar hewan-hewan ini Ada kura-kura, ikan, sapi, elang, komodo, ikan paus, ular, ayam, dan kucing Nah, kelompokkanlah hewan-hewan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembang biakannya Manakah hewan yang bertelur dan manakah hewan yang beranak Dan kemudian, kalian akan temukan hewan yang sekaligus bertelur dan juga beranak Kalian tuliskan ya hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berikut ini Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian Anak-anak, kondisi geografis di Asia Tenggara Membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari Ikan banyak dijual dan dikonsumsi Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri Bahkan sampai ada yang mengekspornya Berikut ini adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara Berikut ini adalah kondisi ekonomi Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Brunei menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya Yang kedua, negara Filipina Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara Seperti nanas, padi, kelapa, dan gula Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina Selanjutnya, Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata Selanjutnya, Kamboja Di Kamboja mengalir sungai Mekong Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet Berikutnya, negara Laos Laos bertetangga dengan Kamboja Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos Berikutnya, Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional Selanjutnya, Myanmar Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Selanjutnya, Singapura Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN Letak Singapura sangat strategis Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia Berikutnya, Thailand Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan manca negara Selanjutnya adalah Vietnam Setelah pulih dari Perang Vietnam negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat Nah anak-anak, sekarang coba kalian bandingkanlah negara-negara ASEAN dari kehidupan ekonominya ya Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram VEN berikut ini Kalian bisa tuliskan dua negara yang akan kalian bandingkan kehidupan ekonominya Kalian tuliskan hasilnya dengan rapi di buku latihan kalian ya Alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!